Pak Selamat berjumpa kembali dengan channel Hanteknik Channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, komen, share Dan jangan lupa ya Tekan tombol intikasinya Akan selalu mendapatkan info terbaru dari kami Nah pada video kali ini kita akan bahas Sebuah pisau lagi punya tentara Austria Ini adalah Sebuah pisau lapangan Disebut juga ya Pisau tentara ya Pisau lapangan ya Ini adalah punya tentara Austria Ini adalah Glock seri FM 81 Artinya FM itu Filmeser ya Atau pisau lapangan Kalau diterjemahkan Karena bahasa Austria itu sama dengan bahasanya orang Jerman Bentuknya seperti ini Kalau 81 itu ya Seri 81 Sebelum ada tuh seri 78 Bentuknya hampir sama Ini seri 81 Jadi adiknya ya Bersiap seperti ini Ramping sekali Ramping kecil Tapi ini sangat bermanfaat Di lapangan dan tidak berat Beratnya cuma 200 gram Pisau nya Kalau dengan wadahnya ya Sekitar 300an gram lah Bahannya dari polimer Bahannya polimer berarti sama dengan Glock ya Ini kan memang buatan Glock Jadi bahannya sama dengan Dengan framenya Punya Glock ya Dari polimer Kayak plastik tapi keras dia Lebih keras jadi Punya yang Punya ekorn ya Ini bagus banget Besu ini sangat Popul di luar negeri Kenapa ya Karena ringan dan tajamnya itu Jadi Enak untuk di baik kemana-mana Full polimer dan besi Seperti ini besu nya Dengan wadahnya Pas digenggaman ya Nanti kita Lihat lagi Nah seperti kita lihat Nah Untuk ini cukup keras Gak bisa lepas Ini hanya penget disini saja Nah Penget disini Kalau mau buka ya Tekan aja ini ke atas Masuk Kalau masuk ya Seperti ini aja Dorong aja Dia akan klik Dan ini sangat kencang sekali Gak bisa lepas Nah itulah Polimer itu kuat banget ya Sepingg kan untuk frame Pistolnya kuat Apalagi hanya untuk besok Pasti kuat banget Seperti ini Nah ini untuk masuk ke lubang Untuk ke sabuk Kopul dan sebagainya Cara nyantelinnya gimana Gampang tinggal tarik kesini Kesamping Nah seperti ini Nanti kalau mau itu Tinggal ginikan lagi Kirinkan dulu Baru masuk ke dalam sini Untuk nyantelin ke Kopul atau sabuk Hanya seperti ini Sederhana sekali Seperti ini Bahan polimer ya Nah disini ada Merking glock Sama dengan Untuk yang glock Yang di Apa Pistol itu ya Sama Disini Ada loop Buat naruh tali Disini Untuk ikat ke paha Biar gak lari kemana-mana Dan disini ada Pembuangan air Lubang pembuangan air Ini tembus ya Kedalam sini Jadi kalau air masuk ke sini Kebuang dia Jadi air tidak berkumpul Di dalam Sarungnya ini Oke Sarungnya seperti ini Sekarang kita lihat pisonnya Nah Pisonnya seperti ini Bodi ini polimer Ini panjangnya Sampai sini Ya 3 perempatnya ya Dan ini bisa dibuka Cuma kok keras ya Biasanya untuk naruh Ada Tabung disini Bisa ditaruh disini Tapi susahnya masih baru Soalnya jadi agak susah Buka ininya Nah nanti aja ya Nah seperti ini Sebenarnya ini bisa sangkur Bisa jadi sangkur Dipasang di Senapan Stair AUG Ini bisa dipasang Di Stair AUG ya Catan Nah disini ada Merking Glock juga Disini Dan disini Ada Merking Glock Made in Austria Oh gini ya Balik Nah Made in Austria Seri 81 Glock Ya Dan ini bukan Merkingan laser Tapi kayak di stamp gitu ya Kayak apa Kayak besi di stamp gitu Jadi bukan laseran Disini ada Di punggungnya ini ada Back show Ada kegajian cukup panjang Modelnya Model Double teeth ya Tapi ini tidak setajam Punyanya Aitor ya Bisa dipakai Cuman ya Capek kita pakai ini Kalau punya Aitor tuh Bener-bener agresif banget Ini gak begitu Tajam Malah Saya bilang ini agak Menyulitkan kalau kita mau Dipakai bus crevan Kalau begini Tangan kita masakit Kena ini ya Disini ada Pembuka tuh botol Dan untuk cantelan Di sangkur Kalau di Aitor Ini handguardnya Seperti ini Pisau nya Bahannya karbon Ya Clip point Model Clip point Seperti ini Di Pewarnanya cukup rapi Sekali ya Pewarnanya model Non reflektif Jadi tidak memancarkan cahaya Ini karena cahaya Dari lampu di atas Jadi kelihatan ini ya Tapi akhirnya Tidak memancarkan cahaya Ini pegangan sangat enak sekali Seperti ini Ya Kita ukur Sekarang panjangnya Oke Nah seperti ini aja lah Lebih gampang Panjang pisau Total 29 cm ya Nah panjang bilahnya Di 16 cm Lebarnya Di 2,5 cm Dan tebalnya Di 5 mm Tertebal 5 mm Jadi ya 16 cm Cukuplah untuk Di lapan pas ya Ini bagus Subfighting juga Cukup Enak digunakan Karena ringan Dan klipoin Ini tajam Nah ini Tajam banget Kita cek aja Ini bawan asli Tidak pernah di asa Baru keluar dari Dus ya Kebetulan saya Baru dapat juga Ini ada kolektor yang Jual ini Kebetulan kita beli Ini belum di asa Jadi belum di asa Jadi belum di asa Seperti ini Namanya Peso lapangan Karena dia tebal Ya Ya mungkin Gak bisa Gak bisa Sert Kayak Punyanya yang asli Bang Langsung tajam banget Aitor Saya akui Itu tajam Bagat bawaan Aslinya Ini juga tajam Tapi namanya Peso-peso survival Ya seperti ini Ya Kalau dia Trampot tajam Tipis banget Dipakai buat Belah kayu dan sebagainya Dia akan menjadi cepat Rusak Seperti itu Tapi ini masih Bisa di asa lagi Infonya sih Saya dapatkan Ini sangat mudah di asa Karena bahannya Carbon steel Ya Ingat Carbon steel Gampang di asa Tapi ya Resikonya Dia Bukan Kalau stainless kan Bisa patah ya Bisa Creeping patah Kalau ini Gak paling bocel aja Ya Tapi ini lumayan Untuk kekerasan Ini 55 HRC Kekerasannya ini Tapi yang belah sini Lumayan tajam ya Berarti Ini masih bisa di asa Ya Lanjut Ini Kertas tebel ini Bukan kertas tipis ya Seperti itu Lumayan lah ya Ini bisa di asa Infonya bisa di asa Lebih tajam Karena ini baru keluar Saya Langsung Repri wajah Untuk ngotong-ngotong Begini bagaimana Yang Tajam juga Itu Asli bawaan Langsung tajam Peso yang saya tahu ya Itu Di antaranya Cold steel Cold steel saya akui Hebat itu Cold steel Seperti ini Ini FM78 Peso lapangan Nah sekarang kita bandingin Dengan Moranif Moranif Ini Swedia Moranif Companion Stanley steel Nah Kalau panjangnya Selisihnya segini Ini gripnya juga enak ya Nah kalau ini Kalau Moranif sih Jangan tanya ya Kalau Moranif ya Aduh Enak banget Tapi ini Desainnya memang untuk Ya ini untuk Classcraft ya Jadi harus Tajam banget Ya Jadi Beda dengan Peso 8 Peso 8 Dibutuhkan ketangguhannya Makanya dia tebel Ini kan cuma 3 mili Eh 2 Ya 2 3 mili Ini adalah 5 mili Ya jauh banget Seperti itu Stainless steel Ini carbon steel Ini pun ada Stainless steel ya Ya ini sebenarnya Untuk sangkur Bagus juga ini Sebenarnya Desain-desain Untuk sangkur ini Tapi ya Karena Bisa juga dipakai Lapangan ya Oke juga lah Keren banget ya Seperti ini Sarunya jerana Bunyi klik Sudah terpasang Kekurangnya pas Bisa Dipakai untuk survival Ya oke juga lah Ini pas Saya senang Bahannya Apa ya Grippy banget Kalau dipegang ini Untuk facting Seperti ini Enak Pegangan seperti ini Pegangan reserve Juga Ini cukup Enak Bisa model Eropa Seperti-seperti Ini ya Aneh-aneh Bentuknya US Kelihatan dia Modelnya Modelnya US Modelnya ya Kebanyakan Kayak kibar gitu ya Boleh drop point Bukan klip point Jarang klip point Seperti itu Bagus Untuk di lapangan Bisa di asah Nanti akan saya asah ulang Ya Supaya dapat Tajamnya Supaya bisa dipakai Untuk Ya Basque fun lah Seperti itu Oke Ini review jika dari saya Semoga Bermanfaat Lain kali kita akan bahas Pesok lainnya lagi Sehingga menambah pertanian kita bersama Terima kasih Mantap Sampai jumpa